Oke, jadi kita udah sampe di tahap dimana ada 3 brand lokal yang sama-sama punya gamepad wireless bercharging dock. Artinya apa? Yup, artinya saatnya kita sabung gamepadnya. Jadi di video ini gue pengen ngadu 3 gamepad dari brand lokal yang salah satu fitur utamanya itu punya charging dock. Jadi disini ada Fantech WGP15, ada Unix D80, sama ada Rexus Daxa Cygnus yang belum lama rilis. Jadi langsung aja kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue, Tommy. Dan di video ini gue lagi mau bahas sekaligus ngadu 3 gamepad wireless lokal yang bercharging dock. Disini gue sebutin lagi ada Fantech WGP15, ada Unix D80, sama ada Rexus Daxa Cygnus. Sebelumnya buat kalian yang pengen nonton review individual dari ketiga gamepad ini, link videonya udah gue taruh di deskripsi semua, jadi silahkan cek aja. Oh iya, di akhir video ini gue bakal nentuin gamepad favorit gue yang nantinya bakal gue jadiin daily driver gue. Dan untuk kedua gamepad lainnya, itu bakal gue giveaway. Jadi kalian nonton sampe abis supaya tau gamepad apa aja yang bakal gue giveaway. Oke, jadi di video ini yang mau gue bahas dan mau gue adu dari ketiga gamepad ini, itu berdasarkan 6 poin. Ada looks, fitur, extras as in kelengkapan pembelian, build quality, konektivitas, dan juga pastinya harga. Dan semua yang gue sebutin di video ini, itu opini gue pribadi berdasarkan personal experience gue. Jadi kalau misalnya ada dari kalian yang gak setuju sama opini gue, gak apa-apa, silahkan diskusi aja di comment section di bawah. Kita langsung aja masuk ke poin pertama yang pastinya jadi first impression buat semua barang ya, yaitu looks. Secara looks, sebenernya ketiga gamepad ini tuh menurut gue bagus semua ya. Punya ciri khasnya masing-masing, sama-sama ada elemen RGB-nya juga. Tapi menurut gue disini Phantek WGP-15 sama Rexus Daxa Cygnus punya hal yang gak dipunya sama si Reionix G80. Daxa Cygnus punya frame yang bisa diganti-ganti, jadi ibaratnya beli satu gamepad, dapet dua tipe looks. Dan Phantek WGP-15 punya banyak banget varian warna yang keren-keren. Kalau gue pribadi, jujur aja lebih condong ke Phantek WGP-15. Karena dia punya varian warna itu banyak, dan khususnya yang elektra ini ya, yang warna putih, ini desainnya cakep banget sih. Jadi untuk poin pertama, gue kasih ke Phantek WGP-15. Lanjut ke poin kedua, yaitu fitur. Disini ketiga gamepad ini sama-sama punya fitur yang banyak, dan bisa dibilang cukup lengkap juga. Kayak misalnya, whole effect trigger dan juga analog. Terus ada tombol makronya juga, tiga gamepad ini tuh sama-sama punya semua. Tapi lagi-lagi ada dua gamepad yang lebih unggul, yaitu Phantek WGP-15 lagi sama Rexus Daxa Cygnus lagi. Disini Phantek WGP-15 itu punya analog dan d-pad yang interchangeable. Dan Daxa Cygnus juga di padnya itu bisa diganti. Tapi disini Daxa Cygnus ini punya fitur yang sama sekali dua gamepad ini nggak punya. Yaitu yang pertama, itu ada kompartemen khusus buat dongle wirelessnya disini. Dan yang kedua, itu dedicated software yang bisa dipakai buat konfigur settingan gamepadnya secara menyeluruh. Menurut gue dua fitur itu ya, yang bikin si Rexus Daxa Cygnus ini menang secara fitur dibanding kedua gamepad ini. Karena menurut gue pribadi, dua fitur itu yang paling kepakai buat gue, selain fitur whole effect trigger sama whole effect analog. Jadi untuk poin kedua, gue kasih ke Rexus Daxa Cygnus. Sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu extras atau kelengkapan pembelian. Ketiga gamepad ini sama-sama ada charging dock-nya. Bedanya mungkin kalau yang Phantek WGP-15 ini dibelinya secara terpisah. Tapi harusnya sama aja sama kedua gamepad ini, karena walaupun dia itu dibelinya secara terpisah, kalau secara range harga itu masih masuk ke range harga dua gamepad ini. Tapi lagi-lagi di sini Phantek WGP-15 sama Rexus Daxa Cygnus itu lebih unggul daripada Reunix G80 secara kelengkapannya. Karena mereka sama-sama ngasih aksesoris tambahan, kayak misalnya analog tambahan buat WGP-15, dipad tambahan buat WGP-15 dan Daxa Cygnus, terus Daxa Cygnus juga dikasih carrying pouch gitu ya. Ya intinya dua gamepad ini punya hal yang lebih-lebih gitu dikasihnya dibanding si Reunix G80. Tapi menurut gue pribadi sebenarnya si WGP-15 sama Daxa Cygnus ini secara kelengkapan, walaupun ada beberapa hal yang beda gitu ya, itu masih bisa dibilang setara lah. Karena ya mereka berdua ini sama-sama lengkap. Jadi untuk poin ketiga ini, gue kasih ke dua-duanya. Karena ya setara lah menurut gue, jadi dua-duanya ini bakal dapet poin. Kita lanjut ke poin keempat, yaitu build quality. Ketiga gamepad ini sama-sama punya build quality yang solid dan hefty. Nggak kerasa murah sama sekali ya, terutama untuk range harganya. Tapi ada satu gamepad yang menurut gue build quality-nya itu paling kerasa solid dibanding yang lain, yaitu Reunix G80. Kalau Fantech WGP-15, menurut gue pribadi, mungkin karena finishing bagian depannya ya, jadi frame depannya tuh kerasa agak lebih ringkih dibanding bagian belakangnya. Selain itu, secara grip juga WGP-15 ini tuh masih kerasa terlalu halus bagian belakangnya. Jadi bagian kasar buat grip-nya tuh cuma sedikit gitu. Terus kalau Daxa Cygnus, mungkin karena frame-nya yang bisa diganti-ganti ya, jadi kerasa agak flimsy gitu kalau dipegang. Ya, kerasa kurang solid dikit lah. Tapi kalau si Reunix G80 ini, mungkin karena dia itu nggak kebanyakan gimmick kali ya. Jadi bener-bener kerasa hefty banget plastiknya. Bagian belakangnya juga grip-nya enak banget, bener-bener nggak licin sama sekali. Makanya, kalau misalnya kita ngomongin soal build quality, kalau menurut gue pribadi, Reunix G80 ini yang jadi pemenangnya. Oke, kita masuk ke poin kelima, yaitu konektivitas. Ketiga gamepad ini sama-sama udah bersifat wireless dan bisa dipake secara wired juga, pake kabel Type-C. Tapi disini kayaknya jelas banget lah ya pemenangnya itu siapa. Karena ketika Rexus Daxa Cygnus sama Reunix G80 ini, wireless-nya cuma bisa pake dongle aja, disini Phantek WGP-15 udah bisa pake Bluetooth juga. Jadi dia itu nggak cuma bisa pake dongle aja, tapi bisa Bluetooth juga. Jadi pastinya ini ngebuka possibility untuk kita pake gamepad-nya di lebih banyak device. Contohnya, kayak di Android atau iOS, terus di laptop tanpa dongle. Pokoknya kemungkinannya banyak lah ya. Jadi menurut gue, poin kelima ini dimenangin secara telak sama Phantek WGP-15. Nah, kita masuk ke poin terakhir, yaitu harga. Disini gue akan jabarin dulu untuk harga dari ketiga gamepad ini. Reunix G80 ini, sekarang kalau misalnya kita cek di pasaran, itu harganya ada di sekitar Rp 420.000, udah sama si charging dock-nya. Kalau si Phantek WGP-15 ini, kalau misalnya dibeli sama charging dock-nya, itu kan gamepad-nya harganya Rp 399.000, terus charging dock-nya ini harganya Rp 89.000, kalau digabung itu sekitar Rp 488.000. Nah, yang terakhir, Rhexus Daxa Cygnus ini harganya yang paling mahal ya. Itu dia ada di Rp 559.000 sendiri. Jadi disini kelihatan ya, kalau yang paling murah itu Reunix G80, dan yang paling mahal itu Rhexus Daxa Cygnus. Kalau kita ngomongin fitur dan kelengkapan, pastinya secara price to performance itu bakal balik lagi tergantung kebutuhan usernya masing-masing. Mungkin ada yang butuh koneksi Bluetooth, atau mungkin ada yang butuh dedicated software. Tapi, kalau misalnya kita ngomongin general use gitu ya, pokoknya kegunaan buat orang banyak lah, buat mayoritas orang, buat publik gitu. Itu kan sekarang yang paling dicari tuh fitur whole effect gitu kan, terutama tuh whole effect di trigger dan juga di analog-nya. Dan kalau ngomongin gamepad yang udah whole effect, ada charging dock-nya juga, dengan harga yang paling ramah di kantong, ya menurut gue pribadi sih, yang paling worth it dibeli itu Reunix G80. Jadi walaupun dia itu nggak punya fitur-fitur yang kayak misalnya dedicated software, atau analog atau di pad yang nggak bisa dicopot, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal general use gitu ya, buat mayoritas orang, buat orang-orang biasa yang emang pengen nyari gamepad yang udah optimal aja gitu, udah whole effect gitu kan, build quality udah bagus, wireless, dan juga ada charging dock-nya, di harga Rp 420.000, ini menurut gue udah worth it banget sih. Jadi untuk poin ke-6 dan yang terakhir, itu gue kasih ke Reunix G80. Nah, jadi gimana hasil akhir dari sabung gamepad ini ya? Di sini kita lihat untuk poin tally-nya. Di sini bisa dilihat kalau dari ke-6 poin yang dibahas, Fantech WGP-15 itu dapet 3 poin, disusul sama Reunix G80 dan Rexus Daxa Cygnus dengan sama-sama 2 poin. Berarti secara poin, pemenangnya itu adalah Fantech WGP-15. Tapi di sini sayangnya poinnya itu nggak mencerminkan kegunaan gamepad-nya terhadap preferensi gue. Karena kalau dari ketiga gamepad ini, kalau misalnya gue ditanya gamepad mana yang paling gue suka dan yang jadi favorit gue, itu Rexus Daxa Cygnus. Kenapa? Karena yang tadi udah gue sebutin, ada 2 fitur yang menurut gue itu kepake banget buat gue. Yaitu tempat buat nyimpen dongle sama software-nya cuy. Ini bener-bener kepake banget buat gue pribadi. Nah, jadinya untuk Reunix G80 sama Fantech WGP-15 ini bakalan gue giveaway. Jadi nanti bakal ada 2 orang pemenang, masing-masing bakal dapet 1 gamepad-nya. Nah, cara ikutan giveaway-nya gampang banget. Kalian cuma tinggal harus like video ini, subscribe ke channel gue, follow Instagram gue juga, sama komen di bawah, kira-kira gamepad mana yang pengen kalian dapetin dan fitur apa sih yang paling kalian suka dari gamepad-nya. Tapi buat kalian yang males untuk ikut giveaway-nya dan pengen langsung beli gamepad-nya aja, semua atau ketiga gamepad ini link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi semua. Jadi kalian langsung cek aja. Oke, paling segitu aja untuk video perang atau sabung gamepad dengan charging dock lokal ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga seenggaknya bisa ngebantu kalian untuk ngambil keputusan kira-kira dari ketiga gamepad ini yang mana yang harus kalian beli. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua social media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton dari lo sampai akhir. It's been you by Tommy, and as always, peace out.